Sobat Maisro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blok Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam para pendengar Healing Harmony dimana saja berada. Selama 20 menit ke depan, kita akan memuji, menyembah, dan menikmati hadirat Tuhan melalui firmanya. Kita percaya bahwa dalam hadirat Tuhan, kita menjadi tenang. Karena hanya Tuhan satu-satunya menolong kita saat kita mengalami kesesakan. Yesus menjadi kunung batu, dan kemenangan kita. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kau percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, dan tuntun langkahku. Yesus, kau pelindunganku. . Kau ketahanku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau membatuku dan pertahananku Yesus kau kemenanganku Yesus padamu ku berseru Kau menyelamatku terpujilah kau Tuhanku Menurut ku memuji namamu Selanjang hubungi hidupku Terpujilah kau Tuhanku di atas kalanya Kau Tuhan pengolong dalam hidupku Ku percaya hanya kepadamu Kau pegang panganku dan pertahananku Yesus kau perlindunganku Kau Tuhan pengolong dalam hidupku Penolongku dalam kesesakan Kau membatuku dan pertahananku Yesus kau perlindunganku Yesus padamu ku berseru Kau pengolong dalam hidupku Terpujilah kau Tuhanku Menurut ku memuji namamu Selanjang hubungi hidupku Terpujilah kau Tuhanku di atas kalanya Yesus padamu ku perlindungan Yesus padamu ku berseru Kau pengolong dalam hidupku Terpujilah kau Tuhanku Terpujilah kau Tuhanku Ku memuji namamu Selanjang hubungi hidupku Terpujilah kau Tuhanku di atas kalanya Mari lebih lagi katakan Yesus padamu ku berseru Yesus padamu ku berseru Kau pengolong dalam hidupku Terpujilah kau Tuhanku Terpujilah kau Tuhanku Terpujilah kau Tuhanku di atas kalanya Panggil nama Yesus Yesus padamu ku berseru Kau pengolong dalam hidupku Terpujilah kau Tuhanku Terpujilah kau Tuhanku Ku memuji namamu Sepanjang umur hidupku Terpujilah kau Tuhanku Di atas kalanya Tepatkan mulutku memuji Ku memuji namamu Sepanjang umur hidupku Terpujilah kau Tuhanku Di atas kalanya Haleluya Kami memuji namamu Tuhan Dengan bibir mulut kami yang memuliakan namamu Segala ku 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 Hanya bagimu Tuhan Yesus Kami berseru Kami akan memuji Yesus 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 Saat kami memuji Saat kami menyembah Kami percaya engkau sementara Mengalirkan ku 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 Tuhan Yesus Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak kekau mulia Kau hadir di sini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terungkap Kau kan tenang bersamamu Bapak Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak kekau mulia Kau hadir di sini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terungkap Kau kan tenang bersamamu Bapak 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 kan mendengar Seruan hatiku Tak pernah kau lepaskan Dari kasihmu Lewat lembah Kau temani aku Ruhmu bekerja selalu Untuk kebaikanku Untuk kebaikanku Bapak kekau mulia Kau hadir di sini Kau hadir di sini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terungkap Terungkap Kau kan tenang bersamamu Bapak Bapak Haleluya Mari lebih lagi Kau kan tenang bersamamu Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak 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 kekau mulia Kau hadir di sini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terungkap Kau kan tenang bersamamu Bapak Memulihkan hati Memulihkan hati Menyembuhkan yang terungkap Kau kan tenang bersamamu Bapak Kau kan tenang bersamamu Bapak Kau kan tenang bersamamu Bapak Salam Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Dimanapun Anda berada malam hari ini Salam sehat Dan suka cita selalu Dalam Tuhan Yesus Kristus Haleluya Malam ini kalau kesudara mendengar Pujian yang baru saja kami Hiling Harmoni naikkan Mengatakan bahwa Mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi Maka saya pastikan bahwa Di dalam keadaan apapun Dalam kondisi yang bagaimanapun Ketika saudara malam ini Membuka hatimu kepada Tuhan Dan meminta supaya ia mengalirkan Kasih kuasanya oleh rohnya yang kudus Maka di ruang dengar saudara Saudara akan menerima Saudara akan merasakan Jamahannya yang memulihkan Menguatkan bahkan Menyempuhkan kehidupan saudara Saya terlalu percaya Ketika saudara memuji Saudara menyempat dengan Segenap hati Maka saudara sementara Membuka sebuah ruang Dimana ia hadir Dan ia akan menyatakan Sukacitanya Damai sejahteranya Dalam hidup saudara Sehingga saudara akan Tetap tenang Di tengah pelbagai pergumulan hidup Haleluya Bapak ibu saudara ku yang terkasih Dalam Tuhan Malam ini saya mengajak saudara Coba renungkan sejenak Berapa banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita Berapa kali Tuhan menolong kita Berapa kali Tuhan menyembuhkan kita Berapa kali kita jatuh Tetapi tangan Tuhan yang penuh dengan kasih itu menopang kita Berapa kali Tuhan menjawab doa-doa kita Sejujurnya kita bisa menjawab Tidak terhitung apa yang sudah Tuhan berbuat dalam hidup kita Sampai kapan pun kita tidak akan sanggup menghitung kebaikan Kesetiaan Tuhan Yang terjadi di sepanjang perjalanan hidup kita Satu pujian pernah mengatakan Bagaikan langit yang membentang begitu luas Kasih Tuhan Tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku Bagaikan dalamnya samudera Begitu dalam kasih Tuhan Tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku Bapak ibu saudara Setelah mengalami begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan Adakah terlintas dalam benak saudara Pertanyaan Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan Segala kebaikan dan kemurahan yang ia nyatakan Dalam setiap hari perjalanan hidupku Malam hari ini saya mengajak saudara Mari naikkan pujian dan penyembahanmu kepada Tuhan Mengucap syukurlah kepada Tuhan Untuk setiap perbuatan ajaib yang telah ia nyatakan Segala anugerah tanpa batas yang telah ia buat dalam hidupmu Dan dengar baik Bapak ibu saudara Kau yang terkasih Di tengah-tengah pelbagai macam pergumulan yang berat Saya dorong saudara untuk tetap berdiri di atas kebenaran firman Alah seperti yang teradapat di dalam amsal 3 ayat 5-6 Dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia dalam segala lagumu Maka ia akan meluruskan jalanmu Haleluya Hari ini saya kasih tahu Allah mengetahui dengan tepat di mana kita berada Apa yang sedang kita hadapi Dan jika kita mengizinkan ia 100% memimpin hidup kita Maka ia akan membawa kita ke tempat di mana seharusnya kita berada Dengar saudaraku Sebelum Allah menciptakan kita Ia telah memutuskan peran dan perangai Apa yang harus kita lakukan di dunia selama kita hidup Karena kita direncanakan Kita dibentuk secara unik Untuk melakukan hal-hal tertentu Yang sudah ia persiapkan bagi kita Saudara Allah Sebagai mana adanya saudara Karena saudara dijadikan untuk perangai itu Allah telah mempersiapkan blueprint terkait kehidupan Anda Sebelum Anda hadir di muka bumi ini Oleh sebab itu Sang Pemasmur Mengerti hal ini Dan ia nyatakan di dalam Masmur 139 ayat 14 Ia mengatakan Aku bersyukur kepadamu Oleh karena kejadian ku dasyat dan ajaib Ajaib apa yang kau buat Dan jiwaku benar-benar menyadarinya Haleluya Dengar baik saudara ku yang terkasih Saudara dilahirkan dengan pelbagai bakat dan potensi Tidak ada satu manusia pun yang dilahirkan tanpa bakat dan potensi Dan Allah juga Menganugerakan pelbagai karunia-karunia rohani Bagi kepentingan di mana saudara dapat melayani dia Sesuai dengan maksud dan tujuannya bagi hidup saudara Ketika karunia rohani, talenta, dan potensi diri Tidak diimbangi dengan perangai dan perang saudara Seringkali itu memang bisa membuat saudara frustrasi Oleh sebab itu Saudara harus memahami secara tepat dan benar Talenta, bakat, dan potensi diri Yang Allah sudah buat dalam hidupmu Dan panggilan Allah bagi hidupmu Dengan memberikan bagimu karunia-karunia rohani Supaya saudara dapat melayani dia secara tepat Haleluya Bapak ibu saudara ku interkasih di dalam Tuhan Di dalam mewujudkan rancangan Allah bagi saudara Ia senantiasa melakukan proses pembentukan Untuk watak dan karakter saudara Itu ia kerjakan Melalui peristiwa-peristiwa yang senantiasa hadir dalam hidup saudara Walaupun seringkali peristiwa-peristiwa itu Saudara anggap tidak enak Peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa yang buruk bagi hidup saudara Tapi malam hari ini saya mau kasih tau bagi saudara Allah membentuk watak dan sikap Serta karakter saudara Melalui peristiwa-peristiwa yang mungkin anda anggap buruk dalam kehidupan saudara Tentunya saudara masih ingat Peristiwa yang terekam di dalam kebenaran firman Allah Dimana Yusuf Anak daripada Yaakub ini Yang sejak masih muda telah dikaruniai Ia mampu melihat atau ia memiliki visi yang Tuhan taruh bagi dia tentang masa depannya dia Tetapi oleh ayah, ibu, dan saudara-saudaranya menganggap Yusuf adalah anak yang sombong Sehingga ia dibuang di dalam sumur yang kemudian ia dijual kepada kafilah-kafilah Ismail Tetapi sesuai dengan rancangan Allah bagi kehidupan Yusuf Walaupun melewati hal-hal buruk yang ia harus alami selama 13 tahun Ia diproses dengan begitu rupa Firman Allah kejadian 41 ayat 40 mengatakan Engkau lah yang menjadi kuasa atas istanaku Dan kepada perintahmu seluruh rakyatmu akan taat Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu Allah membentuk Yusuf dengan pelbagai proses yang menyakitkan hati Tetapi pada akhirnya dia diangkat Hanya satu level saja di bawah Firau Kuasa diberikan kepadanya untuk mengatur negara Mesir pada saat itu Haleluya Kalo sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih Dengan hati yang terbuka dengan hati yang lapang Mari sikapi setiap pembentukan Allah Dengan rasa syukur kepada dia Karena di dalam pembentukan itu Allah pasti menyediakan hal yang paling baik Menurut Allah bagi hidup saudara Di akhir daripada hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupmu Haleluya Kita ini adalah buatan Allah Dipersiapkan Allah sebelumnya Dia mau supaya kita hidup di dalamnya Efesus 2 ayat 10 mengatakan Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Dia mau supaya kita hidup di dalamnya Haleluya akhir daripada program ini Saya mengajak saudara di ruang dengar saudara Mari buka hatimu lebih lagi kepada dia Minta kepada dia di dalam pujian dan penyembahan bersama dengan kami Healing Harmony Untuk ia mengalirkan kuasanya Menghadirkan hadiratnya yang kudus Untuk memenuhi hati dan pikiranmu Agar tetap kuatan tenang Menghadapi segala pergumulan hidup ini Haleluya, haleluya, buka hati saudara Dan mari menyembah bersama dengan kami Healing Harmony Tuhan Yesus memberkati Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Bapak kekuasa 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 dari terukar Kau hadir di sini Memulihkan hati Menyambuhkan yang terukar Terukar tenang bersamamu Bapak Memulihkan hati Memulihkan hati Menyambuhkan yang terukar Terukar tenang bersamamu Bapak Terukar tenang bersamamu Terukar tenang bersamamu Bapak Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Tuhan memberkati Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda